Dengan tangisan, mereka merindukan Ipong. Rekita berperistiwa waktu Ipong pulang. Saya sih ngeliat kan semua teman-teman ini pernah masuk Bui dan secara otomatis jadi klien saya sebetulnya. Nah istilahnya teman-teman ini criminal offender, jadi penjahat kambuhan. Saya berpikir sama PRT, mereka itu akan kabuh ketika memang banyak ngelamun gitu. Punya kelamun, gak ada aktivitas, dan tidak diterima, tidak diakui, tidak ada pengakuan. Terus itu kita ciptakan program gimana caranya ada kesibukan yang rutin. Ada jadwal piket malam gitu untuk mengutin sampah itu tiap malam jam 8 itu tiap malam itu keliling teman-teman. Terus ada asuransi masyarakat, itu dari pengutahan sampah duitnya dikumpulin. Nah itu ada masyarakat yang sakit kita tengok, kita bawa ke dokter beliin obatnya. Nah jadi itu juga untuk kita ngebangun kepercayaan ke masyarakat. Pada saat kejadian IPONG masuk itu, benar kata PRT bahwa program itu lagi down gitu. Teman-teman lagi di bawah gitu kan, lagi tidak fokus. Nah beberapa juga sudah mulai kerja. Kebetulan IPONG salah satu yang nganggur dan belum kerja. Jadi melihat di daerah gak ada kegiatan, bosan, keluar. Nah kalau keluar kan kontrol sosialnya juga udah gak ada. Masyarakat yang selama ini ngontrol IPONG, kemana IPONG tiap hari ada gak? Dicekin satu-satu sama masyarakat yang dulunya abai begitu. Sekarang mulai ngecek satu persatu si A, si B, si C ada gak? Kok IPONG gak ada terus? Itu terus-menerus. Nah kejadian lah. Ada tindak pidana yang IPONG lakukan gitu. Yang akhirnya IPONG harus masuk lagi. Nah itu pukulan besar bagi masyarakat di blok tempe. Karena bagaimanapun ikatan yang sudah terbangun cukup kuat, kehilangan satu saudara ini jadi sesuatu yang berat bagi kami. Nah satu hal yang jarang terjadi sebelumnya adalah ketika IPONG keluar, masyarakat itu sudah mempunyai basis nilai bahwa hak paling dasar dari seseorang itu adalah untuk diterima dan diberikan kesempatan. Nah itulah yang diberikan oleh masyarakat. Dan ketika IPONG datang, itu orang besuk tuh pakai bis ke Bonwaru tuh. Datang dan kita gak pernah malu untuk melakukan testimonial bahwa kami adalah bagian dari sejarah yang kelam gitu. Karena dari dasar kita menyadari latar belakang itu, kita bisa melihat ke depan bahwa ini tidak boleh dilakukan lagi. Dari situ masyarakat punya pemahaman bahwa ini sudah lagi tidak aib. Tapi ini adalah sebuah proses. Relapse itu bagi teman-teman, jatuh itu adalah biasa. Yang tidak biasa itu ketika jatuh dibiarkan gitu. Akhirnya seperti itu. Ipong, jadi waktu keluar dari penjara, itu sambutan warga seperti apa? Ya pertama, dari pas keluar pintu gerbang, Ipong dibesuk. Terus pas mau nyampe ke lingkungan daerah kami itu, pas ibu-ibunya itu ngajakin ke masjid, pas di masjid ada tumpeng sekuran gitu untuk menyambut warga tumpeng. Ya Ipong ini sempat terharu juga kalau ternyata Ipong diterima juga sama masyarakat gitu. Ya karena dia salah satu orang yang aktif, sangat aktif.